Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi anak-anak di Matematika Luar biasa Oke anak-anak sekalian Kemarin kita sudah belajar pengurangan dan penjumlahan Hilangan pecahan Nah hari ini kita akan coba Perkalian dan pembagian bilangan Sudah siap? Soal yang pertama Contoh ya 4, 1 per 2 dibagi 0,5 Nah kalau sudah seperti ini Pertama-tama ingat Kalau untuk pembagian dan perkalian Pecahannya harus menjadi Kalau misalnya ada pecahan campuran Kita jadiin dulu pecahan biasa ya Pertama silahkan nanti Kamu ubah 4, 1 per 2 menjadi pecahan biasa Kira-kira berapa? Pertama gimana caranya? 4 kali 2 Habis itu ditambah 1 Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 Tambah 1 jadinya 9 ya Pembilangnya Ingat penjumlah tetap sama Per 2 Setelah itu Kamu bagi dengan 0,5 0,5 jadinya berapa ya? 5 per 10 Pintar 5 per 10 Terserah kalian sederhanain dulu boleh 5 per 10 bisa dibagi berapa? Ya Bisa dibagi 5 Hasilnya jadi 1 per 2 Ingat Karena pembagian nih Langan aku sekalian Maka Supaya gampang Kita ubah menjadi perkalian Saratnya apa? Saratnya adalah Pembilang jadi penyebut Penyebut jadi penbilang Ya Jadinya Setelah Tadi 9 per 2 Dibagi 1 per 2 Gitu ya Kita bisa jadikan pecahan Perkaliannya Ya Jadi 9 per 2 Dikali Berapa? 2 per 1 Udah ya? Yaudah Sekarang tinggal kali Seperti biasa Pembilang dikali sama pembilang Penyebut dikali sama penyebut Pembilang dikali sama pembilang Berarti 9 dikali sama 2 Ya Hasilnya 18 Penyebutnya berapa? 2 Dikali sama 1 Hasilnya berapa? 2 Jadinya 18 per 2 Artinya per Artinya per itu apa? Pecahan itu nama lainnya apa? Pembagian Ya Berarti 18 per 2 Sama dengan 18 dibagi 2 Hasilnya berapa? 2 kali berapa Hasilnya 18? Betul Hasilnya adalah 9 Mudah ya? Soal selanjutnya Ya Kali ini kita perkalian ya Soalnya adalah 1 per 3 Dikali 0,12 Nah 0,12 Ada 2 apa di belakang koma? Berarti per berapa? Betul Kita rubah dulu Desimalnya menjadi Per 100 Ya Berarti 1 per 3 Dikali 12 Per 100 Mudah? Nah Sekarang ingat Kalau atas semata Sama pembilang sama pembilang Itu dikali langsung Penyebut sama penyebut Juga dikali langsung Kalau penyebut sama pembilang Nah ini ada cara lainnya ya Kalau kamu tidak mau dikali langsung Kalian bisa juga caranya Dengan cara dibagi Ya Berarti Pembilang dibagi penyebut Ada yang bisa dibagi enggak kira-kira? Betul Ada ya 12 Kan bisa dibagi sama 3 Ya Bener enggak? Maka 12 Bagi 3 sama dengan Ya 12 nya kita rubah menjadi 4 Ya karena dibagi 3 Nah pembagi menjadi angka berapa? Karena dibagi menjadi angka 1 Mudah? Nah sekarang langsung 4 kali 1 sama dengan 4 Ya Dikali bawahnya juga 1 Pembilangnya ya Tadi kan pembilangnya Sekarang penyebutnya Penyebutnya dikali 1 dikali 100 Sama dengan 100 Jadi 4 per 100 Kalau kita mau menjadikan desimal Ya Kalau kita mau menjadikan desimal Maka Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 ya Kita siap ya Oke Sudah Nah Angka Pembilangnya berapa? 4 Wah 9 4 doang ya Iya Depannya 0 Depannya lagi 0 Jadi 0,04 Atau Kalian mau dijadiin pecahan sederhana Juga boleh Ya 4 per 100 Nah Lebih sederhana kan 4 Bisa dibagi 4 ya 100 bisa dibagi 4 gak? Bisa ya Jadinya adalah 1 per 25 Mudah? Oke Sekian dulu ya Pembelajaran kita kali ini Ketemu lagi Di video selanjutnya Di Matematika Luar biasa Salam sehat dari bapak Assalamualaikum warahmatik Matulahi wabarakatuh Ketemu lagi Ketemu lagi Ketemu lagi